Intro Halo assalamualaikum Welcome back to my channel Cici Honey Diary Bagaimana nih kabarnya teman-teman dan mam saya semua Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Yang sedang sakit, lekas, sambut Tetap semangat Dan tidak lupa untuk selalu bahagia Alhamdulillah Bisa sharing lagi ya mams Ini adalah kegiatan kami pada saat Perjalanan menuju ke Surabaya Dan siang harinya Karena sudah lelah Kami istirahat dulu di daerah Tegal untuk makan siang Setelah selesai beristirahat Kami melanjutkan perjalanan Menuju Semarang Tadinya kami ingin istirahat di sana Tetapi karena semua hotel penuh Saat weekend Kami memutuskan untuk lanjut Perjalanan menuju ke Surabaya Karena perjalanan kami Kami sangat santai Jadi kami sampai di Sidoarjo itu jam 12 malam Dan berangkatnya itu jam 7 pagi ya mams Jadi total kira-kira lebih dari 12 jam Oh iya ada beberapa bagian yang tidak saya videokan Karena lumayan capek dalam perjalanan dan Agak mager sedikit ya mams Ini saya videokan pada saat beberapa hari terakhir sebelum kembali ke Bekasi Di sini saya menginap di Hotel Best Mansion Surabaya Hotel ini jadi satu dengan apartemen dan juga Yang menariknya di sini itu cocok untuk liburan bareng keluarga Karena ada kolam renang yang sangat bagus Nanti dilihat di akhir video ya Yang menariknya di dalam kamar kita sudah mendapatkan free 2 minuman jus dan juga beberapa snack Untuk kamar hotelnya ini cukup luas ya Selain terdapat 2 tempat tidur Ada juga kursi untuk santai dan meja untuk kerja Oke sampai di sini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak Untuk teman-teman dan mams saya semua Yang selalu hadir di video terbaru saya Dan selalu memberikan komentar positif Serta memberikan likesnya Karena support dari kalian Sangat berhati Untuk berkembangnya channel ini Dan tidak lupa saya ingin mengucapkan selamat datang Dan selamat bergabung Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini Support selalu youtube channel saya ya Dengan cara klik tombol subscribe Like dan aktifkan tanda loncengnya Agar teman-teman selalu mendapatkan notif terupdate Dari channel Cici Honey Diary Sisi Oke kembali lagi ke video Untuk kamar mandinya ini cukup bersih ya Perlengkapan di Westhavel juga cukup lengkap Selain ada sikat gigi dan pasta gigi Terdapat juga 1 set alat jahit Dan juga ada sabun untuk cuci tangan Serta ada perlengkapan untuk mandi Selanjut ke fasilitas lainnya Di hotel ini juga terdapat area playground untuk bermain anak-anak Lokasinya bersebelahan dengan area untuk sarapan ya Oh iya di hotel ini juga terdapat mini bioskop Yang menampilkan film anak-anak Jadwal tayangnya itu jam 10 pagi Selain playground terdapat juga tempat untuk berenang Kolam berenangnya ini terbagi menjadi 2 bagian ya Yang di bawah ini kolamnya lumayan luas Dan di kolam berenangnya ini ada seperti air terjun gitu mams Jadi anak-anak suka banget berenang disini Next untuk sarapan di hari pertama Ini sangat lengkap banget ya mams Menurut saya ini worth it Sekian hotel yang saya tinggali di daerah Surabaya Ini yang paling lengkap menunya Mulai dari traditional food sampai ke western Dan ini adalah menu makanan utamanya Mulai dari nasi putih, nasi goreng, aneka sayur, dan lauk Dan disini ada juga sup kacang merah yang paling saya suka Dan juga ada aneka sosis, puding roti, dan krafel Untuk makanan rasanya enak Dan juga terdapat berbagai macam aneka minuman Serta kopi yang ingin minum kopi setelah sarapan Di sisi sebelah kanannya terdapat aneka pastri dan roti Serta puding Ini enak-enak banget mams Pudingnya itu unik-unik Berbagai macam rasa buah Serta ada sereal juga Yang paling berkesan itu pudingnya enak banget mams Rasanya unik serta segar Dan ini ada juga pudingnya biasa Serta aneka kek, roti, dan juga aneka salad Oh iya teman-teman dan mams saya semua Ada nggak yang tinggalnya di daerah Surabaya? Kalau ada boleh komen ya di kolom komentar Hotel Best Mansion sangat worth it banget Untuk yang mau liburan bareng anak-anak dan keluarga Karena tempatnya itu ramah anak Serta makanannya enak-enak Dan kalau merenangnya juga bagus ya Oh iya untuk range harganya ini saya pesan Via aplikasi sekitar 500 ribuan Jadi sangat worth it Dengan fasilitasnya lengkap Serta makanan yang komplit Dan enak-enak Ini untuk sarapan di hari kedua Masih sama ya mams Dengan kenikmatan yang hakiki Oke mams Sampai disini dulu Video singkat dari saya Part 1 Perjalanan singkat Dari Jawa Barat Menuju ke Jawa Timur Semoga dapat menghibur teman-teman Dan mams saya semua ya Sampai ketemu di video saya berikutnya ya mams Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya